Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Laura Alia Agnesi NIM A2 B22034 Di sini saya akan melakukan kemudian tengah semester desain kelihatan Karakteristik peserta didik Karakteristik peserta didik yang ada pada kelas 11 F3 adalah Peserta didik tidak tergiasa dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik Kemudian peserta didik lebih tertarik dengan adanya HP Kemudian peserta didik menyukai jika pembelajaran mengasihkan dan memberikan mereka pengalaman Kemudian peserta didik mudah kehilangan fokus jika HP-nya berhubungi Latar belakang, profil pengguna peserta didik Profil peserta didik yang diketahui berdasarkan hasil observasi pada setahun Untuk memperdalam pengetahuan mengenai karakteristik dan pengetahuan peserta didik Maka dilakukan inti interview atau dalam bahasa Indonesia-nya kewawancara mendalam Berdasarkan hasil observasi dan inti yang dilakukan Diperoleh hasil, peserta didik tidak tertarik untuk belajar fisika Kemudian pembelajaran yang merasum di kelas masih merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru Peserta didik merasa bosan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut belum bervariasi Lebih sering menggunakan metode ceramah Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada peserta didik Maka setiap anggota kelompok membuat perlumusan tujuan Kemudian, rumusan desain challenge yang terpilih akan digunakan Yaitu yang terpilih bagaimana kita bisa membuat media belajar fisika Yang mampu menarik minyak pelajar peserta didik Agar peserta didik kelas 11 S3 dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Berdasarkan rumusan desain challenge yang terpilih Maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk mengembukakan ide-ide dalam bentuk Metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang dapat digunakan Kemudian, setiap anggota kelompok mengumpulkan ide-ide tersebut Dan memilih berdasarkan Yang tanda hati berarti yang paling mudah dibuat atau digunakan Kemudian pada tanda bintang yang berarti kan Metode atau media pembelajaran yang paling berdampak Setelah memilih ide yang paling mudah dibuat dan paling berdampak Maka dibuatlah pemetaan kurva ide sebagai berikut Setelah melihat kurva ide yang telah dibuat pada slide sebelumnya Maka ide yang terpilih adalah ide nomor dua yaitu eksperimen sederhana Dalam melakukan eksperimen sederhana Maka diperlukan media untuk membantu eksperimen tersebut Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya terbeda untuk kita mengetahui apa itu media pembelajaran Media pembelajaran menurut Suraya tahun 2012 yaitu alat yang mampu Membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan Sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan Alat dan bahan yang digunakan Yang pertama, obeng Yang kedua, kentang Yang ketiga, buah pir Langkah selanjutnya yaitu ambil obeng Kemudian ambil kentang Kemudian tusukkan obeng ke kentang tersebut Kemudian cobalah untuk memukul-mukul atas obeng Apa yang terjadi? Maka kentang bukan yang jatuh, malah ke atas bagian obeng Kemudian melakukan percobaan yang tadi dengan menggunakan pir Langkah yang dilakukan sama seperti langkah yang ada pada kentang tadi Namun disini kecepatan naiknya dari pir itu lebih cepat daripada kentang Berdasarkan eksperimen sederhana yang telah dilakukan di atas dengan menggunakan kentang Menggunakan buah pir Maka peserta didik diharapkan dapat mengaitkan konsep fisika dengan eksperimen sederhana tersebut Kemudian peserta didik juga dapat mengembangkan pemikirannya dengan jumlah ketukan yang telah digunakannya Untuk menaikkan kentang ke bagian paling atas obeng Dan buah pir ke bagian paling atas obeng tersebut Dengan membandingkan gumbah ketukan Mereka juga dapat mengaitkan bagaimana konsep fisikanya dan keterkaitannya dengan masa pada benda-benda tersebut Terima kasih telah menonton!